Intro Get ready to the countdown Tahniah Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Berita baik untuk semua Kini Akademi Youtuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU Untuk dikumpul Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU Dan berpeluang menembus hadiah-hadiah yang menarik Hadiah bernilai lebih 10,000 ringgit Disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang Layari www.akademiokuber.com untuk maklumat lanjut Hai Indah berbalam si awan petang Berarak di celah pepohon ara Bermanis kalam Selamat datang kepada semua Awal bismillah Buka bicara Assalamualaikum Salam sejahtera Buka kata Lidah bicara Izinkan saya Mulakan kelas kita petang ini Semoga kelas kita Disambut dengan ceria Kali ini saya Cikgu Aziza MN Dari Akademi Youtuber Bersiaran dari channel Cikgu Liu Petlian Selamat datang kepada semua Ke pusat tuition IU Pusat tuition percuma Yang pertama di Malaysia Bermula percuma Selamanya percuma Sebelum kita mulakan Kelas kita pada petang ini Elok kiranya kita mulakan Dengan bacaan umur kitab Ataupun ikut Kepercayaan Masing-masing Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Bersiaran kita sekali lagi Dalam kelas tuition online Akademi Youtuber Yang juga merupakan Kerjasama EDD Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Kali ini Saya bawakan Kelas Sendivijual Untuk tingkatan 5 Bertajuk Persediaan Untuk Membuat Kerja khusus Atau pendeknya KRSB Jadi anak-anak yang lain Sebenarnya Boleh juga mendengar Agar Ianya dapat Memberi manfaat Ataupun pengetahuan Kepada anda semua Ada kuis ke petang ini Cikgu Liu Katakan Anak-anak boleh sertai Kuis yang akan disediakan Di penghujung Pengajaran Cikgu Liu nanti Okey sebelum kita teruskan Kelas kita Saya ingatkan kembali Bahawa pelajar dan penonton Yang ada Yang ingin menghantar komen Sila menggunakan Bahasa yang sopan Gambar profil yang bersesuaian Untuk tontonan umum Sila fokus pada isi pelajaran Yang akan disampaikan Oleh Cikgu Liu Pak Lian InsyaAllah Moga kelas kita Pada petang ini Dapat dimanfaatkan Sepenuhnya Oleh para pelajar Ambilah peluang ini Dan ikutilah Kelas online Percuma Panitia Seni Visual Yang akan bersiaran Setiap minggu Pada hari Sabtu Jam 2 petang Kali ini Saya perkenalkan Peneman saya Iaitu Ali Conti Pada petang ini Terdiri daripada Presenter kita Yang cantik manis itu Berbaju peach hari ini Cikgu Liu Pak Lian Say hi Cegah sikit Cikgu Liu Hi Okey Kontrol host kita Cikgu Zuraida Yang tersenyum lebar itu Bersama dengan saya Kami bertiga Dan yang lainnya akan Menyusul Kemudian Okey Diingatkan Kepada Anak-anak yang menonton Link sijil Seperti biasa Akan dipaskan Di ruangan chat Di YouTube Pada penghujung Kelas Dan Akan tamat Setelah Setengah jam Kami Semua live Jadi Kena patuhilah Jangan sampai Satu minit lewat pun Tak boleh ya Sebab yang ini adalah Auto generate Anak-anak kena tahu ya Satu minit Satu saat Lewat je Anak-anak dah tak boleh Masuk dalam Form tersebut Jadi kena alert lah Cepat dan pantas Okey Hanya menggunakan Email ID date Sahaja Dan yang mana Tak ada lagi Baru nak Join kami Bolehlah memohon Email ID date Di link yang boleh Didapati Di ruangan chat Nanti Ada cikgu yang akan Paskan link tersebut Boleh mohonlah Sekarang Okey Tanpa Melengahkan masa Dan memberi ruang Kepada cikgu Liu Untuk menyampaikan Pengajaran dia Pada petang ini Dipersilakan Cikgu Liu Cikgu Liu Okey Boleh lihat Slide saya ke Boleh lihat Slide saya Up Up Ha Up slide tu Sudah Saya sudah Up Tak nampak Okey Tak apa Tak apa Ini Dapat lihat Dapat dah Dapat dah Okey Dapat Okey Okey Selamat datang Ke kelas Tutorial Cikgu Liu Dan Cikgu Liu Berucapkan Ribuan terima kasih Kepada Para penonton Dan juga Para viewer Yang menyokong Kami Scan lama ini Boleh lihat Slide ke Boleh kan Boleh 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 Sebab Saya punya Laptop Ada Satu lagi Lambat Okey Jadi Ini Okey Yang ini Adalah Channel Cikgu Liu Channel Cikgu Liu Let's go Let's go Kalau ada Masa Boleh Akses Ataupun Layang Channel Cikgu Okey Dari Semasa Ke Semasa Okey Ini Adalah Kumpulan Panertia PSD Dan Kami Sintiasa Coba Membantu Anda Okey Okey Hari ini Cikgu Nak Kongsikan Tajuk Yaitu Panduan Panduan Tugasan Jual Kedua Khususus Yaitu Tajuk Dua Kotak Pembungkusan Makanan Traditioner Okey Sebelum Berhasilkan Kerja Khusus Ini Di mana Anak Murid Mesti Memahami Tajuk Ini Dulu Okey Tajuk Dia Berbungi Sebuah Syarikat Makanan Traditioner Ingin Membuat Rekaan Grafit Kebaharu Pada Kotak Pembungkusan Makanan Sedia Ada Mereka Bagi Pasaran Antarabangsa Tadi Dah Hasilkan Satu Rekaan Grafit Untuk Kotak Pembungkusan Tersebut Supaya Kelihatan Eksklusif Dan Menarik Okey Jadi Kata Kunci Di sini Ialah Mesti Buat Kotak Pembukusan Makanan Traditioner Okey Karena Makanan Modern Pula Kemudian Ini Kata Kunci Sesuai Untuk Pasaran Antarabangsa Okey Di mana Kotak Pembukusan Dihasilkan Itu Sesuai Untuk Letakkan Makanan Traditioner Yang Boleh Di Export Okey Dan Juga Kata Kunci Ialah Eksklusif Dan Menarik Dan Dia Punya Setif Spesifikasi Iaitu Bahan Bebas Boleh Gunakan Bahan Yang Sesuai Seperti Seperti Kertas Okey Box Okey Dan Juga Bahan Bahan Sesuai Ukuran Minimum Ialah 30 Dalam 30 Dalam 15 Tema Berdasarkan Kajian Anda Okey Tema Kamu Nak Kaji Apa Kuih Bahuru Ke Kuih Karas Dan Juga Kuih Bulan Berdasarkan Tema Yang Anda Hendak Kaji Kemudian Teknik Hendaklah Bebasan Bersesuaian Okey Jadi Hari Ini Kita Cuba Membantu Calon SPM Yaitu Memberikan Seba Sertifit Panduan Membuat Tugasan Pembungkusan KRSB Ketas Tiga Kod Ialah 2611 Stroke Tiga Inget Kod Ini Semasa Ujian Itu Bila Temu Hantar Polio Kod Mesti Betul 2611 Stroke Tiga Jadi Adek Ini Kalau SPM Mungkin Dia Rasa So Nak Lekata Jom Buat KRSB Okey Tapi Anak Murek Ini Dekata Cikgu Saya Perlu Panduan Cikgu Saya Tak Pandai Biasalah Anak Murek Dia Perlu Panduan Kan Betul Tak Kalau Tak Ada Panduan Tak Tahu Mana Nak Mula Mana Akhir Pula Okey Okey Setakat Ini Ada Apa-apa Nak Tanya Anak Murid Nak Tanya Apa-apakah Karol SPM Ataupun Anak Murid Dari Kira Satu Lima Pun Boleh Ambil Pengatahuan Ini Ada Nak Tanya Tidak Aziza Ada Yang Tak Tanya Tak Ada Tak 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 Teruskan Jadi Ini Adalah Ini Tugasan Yang Perlu Dibuat Okey Dia Ada Bahagian Satu Bahagian Dua Bahagian Tiga Bahagian Empat Ini Empat Sebenarnya Okey Jadi Bahagian Satu Dia Adalah Perlukan Buat A Isu Dan Pemasalahan Okey Di bawah Pengujutan idea Kita kaji Isu Dan Pemasalahan Kemudian Kita Juga Kaji Sekejap Bahagian Lari Tunggu Tak Dia Sudah Lari Sekejap Tunggu Apa Ini Sekejap Bahagian Okey Kenapa Tak Boleh Klik Ini Dia Okey Nama Dua Masih Di Bawah Tajuk Perwujudan Idea Kita Juga Kaji Sumber Ilham Di mana Kamu Kali Sumber Ilham Okey Selalu Pergi Ke Tempat Lain Ini Ada Salah Setting Ini Okey Tak Apa Sekejap Mungkin Ada hyperlink Itu Ke Sana Kalau Hyperlink Salah Salah Tempat Ya Salah Tempat Okey Tak Setelah saya Carangkan macam ini Ini lah Saya tak Dia perlu Mengkajikan Kajian maklumat Lepas itu Bahagian Dua ini Ialah Kita perlu Buat Lukisan Lelistik Okey Di bawah Lepas Lukisan Lelistik Kita perlu Buat Perkembangan Idea Perkembangan Idea Itu Ada Sama Ada Anda Nak Buat Olahan Elemen Grafik Okey Pilih Mana-mana Yang Anda Nak Olah Kalau Nak Olahkan Nak Tukarkan Penambah Baikan Illustrasi Anda Olahkan Illustrasi Okey Ataupun Tipografi Atau Tajuk Ataupun Logo Ataupun Sampingan Okey Bahagian Tiga Ini Ialah Penerokaan Idea Iaitu Mengkaji Alat Dan Bahan Okey Teknik Kita Kajikan Apa Teknik Digunakan Apa Bahan Digunakan Lepas Itu Baru Pergi Ke Bahagian Kajian Warna Di bawah Penerokaan Okey Dan Akhir Sekali Ialah Ini Nombor Empat Sepatutnya Ini Nombor Empat Okey Nombor Empat Itu Ialah Kita Kena Buat Penhasilan Karya Iaitu Proses-proses Menghasilkan Karya Iaitu Produk Kotak Pembukusan Makanan Dan Juga Bagaimana Cara Temu Mempersembahkan Okey Seterusnya Kita Lihat Ini Okey Jadi Cikgu Akan Bincangkan Secara Terperinci Bermula Dari Penujukan Idea Iaitu Bahagian A Isu Dan Pemasalahan Ramai Anak Boleh Tidak Faham Macam Mana Nak Buat Okey Jadi Kena Persembahkan Dalam Peterminda Okey Peterminda Bertulis Atau Bergambar Yang Ada Katakan Okey Tapi Tidak Sepatutnya Ada gambar Di bawah Ini Okey Kita Buat Peterminda Isu Dan Pemasalahan Katakan Nak Buat Kueh Bulan Kueh Bahulu Kueh Bahulu Iaitu Kita perlu Tahu Mana Syarikat Yang Buat Kita Buatkan Peminda Iaitu Katakan Syarikat Yang Buat Okey Masyarakat Mana Masyarakat Tiga Kemudian Kajian Anda Ialah Kueh Bahulu Makanan Tradisional Sebagai Tema Kajian Anda Okey Selain Dari Itu Pelajar Lain Saya Ambil Contoh Kueh Bahulu Tetapi Kalau Pelajar Lain Ada Yang Buat Bulan Bako Karas Lemang Kalipop Semua Boleh Kalipap Boleh Jadi Isi Kajian Pilihan Anda Tambah Sini Okey Tentunya Kueh Bahulu Boleh Letak Tambah Sini Sebab Sini Ada Alahan Bertulis Ataupun Bergambar Yang Ada Katakan Okey Dan Lepas Itu Kita Juga Letakkan Ini Dia Isi Yaitu Penghasilan Satu Rekografik Kotak Pembungkusan Makanan Tradisional Supaya Kelihatan Lebih Ekkslusif Dan Menarik Okey Dan Juga Perlukan Ingat Bahawa Ia adalah Produk Di Pasaran Untuk Dijual Di Pasaran Antara Bangsa Semua Isi Ini Tentang Kotak Pembungkusan Yang Yang Hendak Kita Buat Layout Dululah Okey Dan Juga Kotak Pembungkusan Itu Perlu Membuat Lekaan Grafik Ke Baharu Bagi Produk Pembungkusan Makanan Tradisional Yang Sedia Ada Dan Juga Boleh Buat Penambah Baikan Produk Sedia Ada Okey Memang Agak Mencabar Sikit Okey Perwujudan Idea Ataupun Sumber Elham Di mana Kita Buat Koleksi Okey Koleksi Kotak Kita Buat Dua Muka Surat Satu Muka Surat Ada Enam Keting Okey Tapi Kita Nak Ingatkan Bahawa Di sini Anda Jangan Sesat Mesti Cari Kotak Pembungkusan Makanan Tradisional Lebih Baik Sebab Kamu Buat Kamu Akan Hasilkan Produk Pembungkusan Makanan Tradisional Elok Kaji Okey Ini Koleksi Kotak Kotak Ini Kemudian Muka Surat Kedua Masih Juga Koleksi Kotak Pembungkusan Makanan Tradisional Okey Semua Ini Adalah Makanan Tradisional Okey Bahagian Lukisan Leristik Yang Bahagian Ini Sebenarnya Memerlukan Kemahiran Untuk Melukis Di mana Katakan Anda Pilih Kotak Pembungkusan Makanan Tradisional Bahur Untuk Kajian Anda Maka Kamu Kena Lukis Kotak Pembungkusan Ini Sebijik Seratus Peratus Menarui Proses Peniruan Okey Iaitu Lukiskan Di dalam Kertas A3 Kertas Lukisan Dalam Polio Anda Lepas Kamu Lukis Kamu Kena Mengwarna Mengwarna Ikut Warna Yang Sedia Ada Ini Tidak Boleh Ubah Tapi Cikgu Gunakan Komputer Untuk Menarangkan Sebenarnya Anda Perlu Melukis Lukisan Leristik Ini Sama 100% Dalam Kertas Lukisan A3 Dalam Polio Anda Lukisan Leristik Piro 100 100 Okey Selepas Untuk Penambah Baikan Anda Boleh Penambah Baikan Sebelum Itu Kena Analisis Dululah Okey Lihatkan Mengapa Kamu Nak Tukarkan Dia Punya Logo Mengapa Nak Penambah Baikan Dia Punya Pajuk Mengapa Nak Penambah Baikan Dia Punya Iris Ok Jadi Semua Ini Kamu Kena Menentukan Ok Ok Peringkat Ini Di mana Kalau Kamu Nak Penambah Baikan Dia Punya Tajuk Asal Ialah Bahuru Reseti Bondah Kan Dia Punya Tajuk Sedia Ada Ialah Bahuru Sahaja Tetapi Kamu Tukar Kepada Bahuru Reseti Bondah Jadi Yang Ini Tipografi Ini Dalam Kajian Anda Kena Buat Empat Empat Kajian Setiap Kajian Kamu Kena Catat Apakah Nama Akun Tersebut Contohnya Bahuru Ini Konata Eduk Ok Yang Ini Ialah Betta Kau Nama Tiga Ialah Eduk Kau Dan Juga Sebagainya Kamu Perlukan Catatkan Tipografi Dan Juga Nama Pond Tersebut Jelas Tak Anak-anak Mulit Boleh Faham Ke Memang Ini Ada Susah Sikit Kita Buat Seterus Tadi Kita Buat Catatkan Empat Kajian Tipografi Yang Berbeza Sekarang Ini Kita Kena Buat Olahan Olahan Dia Ialah Dari Empat Kajian Tipografi Tadi Kamu Boleh Cantum Dan Kamu Olahkan Dan Cantum Poin Yang Berbeza Untuk Menghasilkan Satu Tajuk Tajuk Kotak Pembukusan Yang Baharu Okey Contohnya Ini Baharu Resepi Bondan Dimana Baharu Ini Ambil Dari Perkataan Mana Baharu Ini Ambil Dari Beker Tau Ini Perkataan Baharu Ambil Dari Beker Tau Lepas Itu Resepi Dan Bondan Juga Bondan Tekalkan Dengan Adop Jadi Maksudnya Nanti Kamu Boleh Pilih Mana-mana Huruf Yang Sesuai Kemudian Kamu Gabungkan Ok Dia Yang Boleh Digabungkan Supaya Dapat Satu Tajuk Yang Baru Okey Ini Olahan Dia Perlu Empat Okey Seterusnya Ada Dikata Olahan Ini Susah Saya Tidak Bandai Olahan Cikgu Olahan Susah Cikgu Biasanya Di sekolah Kita Sendiasa Dengar Anak-anak Bori Itu Bila Dengar Olahan Mereka Takut Olahan Ini Dia Perlukan Kemahiran Untuk Kemahiran Kreativiti Untuk Menolah Cikgu New Interrupt Sekejap Boleh Saya nak Bacakan Kod Kod kita Pada petang Ini Dua Kod saya Sebut Uruf A Dan Empat A Dan A Four Okey Itu Saja Selanjutnya Anak Bori Itu Dia Akan Pening Dia Tau Bagaimana Berorahan Okey Pemujudan Idea Olahan Ilisasi Bahwa Sebenarnya Tak Susah Kalau Ini Original Asal Gampang Macam Ini Kita Boleh Olah Dalam Berbagai Komposisi Okey Yaitu Susut Pandangan Yang Belaya Sebenarnya Ini Cikgu Sudah Kerankan Live Minggu Sebelum Ini Tetapi Cikgu Kena Terangkan Sebab Dia Ada Lentikan Bersambungan Okey Kita Buat Olahan Ini Lepas Itu Kita Pilih Satu Orahan Yang Menarik Yang Ada Sudut Pendangan Depan Di Sisi Dan Di Atas Okey Seterusnya Ialah Kita Olah Logo Okey Ini Cikgu Hanya Ulang Kaji Sahajalah Logo Itu Asong Yang Macam Ini Kita Boleh Olang Jadi Logo Baru Okey Lepas Itu Juga Lata Lata Ini Kalau Tak Caut Boleh Pilih Lata Lata 1 2 3 4 Kemudian Kemudian Kita Pilih Yang Ini Asong Baru Mana Satu Kamu Nak Pilih Kepulang Kepulang Kepada Anda Tetapi Dia Mesti Sesuai Okey Sekarang Ini Kita Masuk Bahagian Olahan Lata Kalau Kotak Pembungkusan Kamu Okey Mempunyai Pemegang Ini Tetapi Anda Mesti Juga Nak Serangkan Kepada Pentak Siu Dari Mana Kamu Datang Lata Itu Tadi Kita Hanya Ada Lata Ini Betul Tak Okey Kita Bagi Tengok Ini Lata Satu Saja Tetapi Nanti Ini Hamparan Hamparan Ada Empat Depan Belakang Sisi Ini Semua 30 Semiliter Tinggi 15 Semiliter Ini Bahagian Yang Kamu Kena Lipat Di Dapan Itu Di Depan Okey Jadi Yang Ini Tak Ada Masalah Semua Isi Di Sini Hamparan Kotak Ini Tetapi Bahagian Ini Bahagian Ini Bahagian Ini Itu Pilih Ini Itu Ambil Kemudian Itu Potong Sikit Dia punya Ini Corak Ini Ambil Ini Ini Jadi Ini 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 Isi Bahagian Ini Okey Boleh Faham Corak Inilah Yang Kita Potong Dari Yang Asal Ini Kita Isi Bahagian Dalam Ini Dan Cikgu Nak Menjelaskan Ini Ialah Skala Yang Sebenar Kotak Yang Sebenar 30 Semimiter Dalam 30 Semimiter Dalam 15 Ketinggian Okey Akan Tetapi Kalau Anak Murid Buat Di Polio Di Polio Kertas Ekri Temu Hanya Sampai 38 Semimiter Sahaja Tidak Cukup Ini Sudah Berapa 30 30 30 30 Berapa Okey Jadi Cikgu Tadangkan Skala Gunakan 1 Semimiter Wakil 5 Semimiter Maka Sini Dia Akan Jadi 6 Okey Yang Tinggi Ini Jadi 3 Semimiter Kemudian Ini Jadi 1 5 Semimiter Jadi Dia Muat Untuk 1 Muka Surat A3 Tetapi Dia Kecil Tidak Kecil Boleh Buat 2 Sebenarnya Kertas A3 Boleh Buat 2 Ini Sangat Baik Untuk Calon Di Keras Hujung Sebab Mereka Ini Boleh Buat Ini Dalam Kertas 2 Hamparan Kalau Yang Ini Ada Kelebihan Dia 1 Semimiter Wakil 3 Semimiter Maka Sini Akan Jadi 10 Ini Jadi 5 Ini Jadi 2 Perkurahan 5 Jadi Yang Ini Dia Kita Punya Kertas A4 Tak Cukup Pula Dia Ada Lebih Sikit Tapi Tak Apa Anda Boleh Sambung Kalau Kertas Lukisan Kamu Besar Macam Ini Bukan Kertas Lukisan Kamu Kecil Sikit Dari Ini Jadi Anda Boleh Sambung Seperti Ini Kertas Tulisan Buat Untuk Semua Ini Tempat Ini Okey Dia bahagian Tempat Empat Bahagian Ini Okey Dan Kelebihan Ialah Kalau pakai 1 cm Wakil Anisbah 3 cm Di mana Nanti Elemen Elemen Grafit Yang Yang Anda Buat Itu Lebih Senang Di Warna Lebih Besar Okey Seterusnya Ialah Kita Pergi Tengok Kaji Reka Bentuk Pembungkusan Reka Retak Okey Reka Retak Itu Yang Yang Major Okey Atau Ialah Elemen Illustrasi Ialah Logo Tajuk Illustrasi Okey Jadi Reka Retak Pertama Kamu Boleh Susun Dia Di Bahagian Ini Depan Ini Okey Kemudian Juga Boleh Tambahkan Tui Bahuro Itu Di Bahagian Yang Ke Empat Ini Bahagian Satu 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 Okey Tapi Jangan Lupa Perlu Letakkan Alamat Dan Pond Syarikat Okey Perlu Juga Letakkan Ramon Dan Cara Penggunaan Tarik Ruput Dan Sebagainya Supaya Dia Itulah Lengkap Okey Ini Komposisi Nombor Dua Anda Sudah Ubah Tadi Kuih Bahuro Itu Berada Di Akhir Okey Bahagian Empat Sekarang Ini Aleg Kepada Bahagian Dua Reka Retak Maksudnya Kamu Boleh Reka Retak Element Ketiga Ini Di Mana Tempat Yang Sesuai Tapi Dia Pengen Maklumat Semua Itu Sama Okey Okey Ini Ialah Komposisi Ketiga Ini Ialah Reka Retak Komposisi Yang Keempat Ini Yang Cikgu Pilih Okey Di Mana Sekali Pandang Logo Ada Lajuk Ada Ilistrasi Ada Bakot Ada Ramuan Ramuan Dia Ada Ramuan Dia Bahan Bahan Dia Cara Penggunaan Dia Alamat Dia Janji Elemen Grafit Kotak Pembukusan Yang Anda Atok Itu Dia Menarik Tidak Bertaburan Okey Dia Nampakan Nice Looking Nice Menarik Okey Jadi Cikgu Pilih Yang Keempat Ini Okey Yang Ini Hanya Setakat Untuk Peringatan Mesra Sahaja Pastikan Ada Maklumat Nama Syarikat Nomor Telefon Dari Luput Ramuan Cara Penggunaan Dan Juga Bakot Ada Tetinggal Tak Kalau Tetinggal Nanti Anak Murid Sendiri Tambah Okey Macam Ini Ini Ialah Contoh Pembukusan Makanan Okey Ada Dia Ramuan Ada Bakot Ada Irrisasi Ada Caption Ya Ada Tambah Lagi Peratus Extra 30 Peratus Okey Pembukusan Makanan Contoh Lain Roti Ini Kita Lihat Dia Ada Dia Punya Maklumat Maklumat Yang Lengkap Ini Lebih Lengkap Lagi Boleh Tengok Boleh Kaji Seterusnya Kita Lihat Kajian Bahan Dan Teknik Apa Bahan Dan Teknik Yang Kita Nak Gunakan Okey Ada Dua Iaitu Alat Dan Bahan Kalau Alat Itu Tidak Dihapus Kira Okey Kalau Bahan Boleh Dihapus Kira Itu Perbezaan Dia Alat Dan Bahan Yang Kita 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 Nak Pakai Ialah Alat Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Produk Kotak Pembungkusan Okey Yang Ini Adalah Tentu Alat Yang Digunakan Untuk Menghasilkan Kotak Pembungkusan Bukannya Untuk Menghasilkan Polio Okey Jadi Teknik Kaji Teknik Dan Bahan Menghasilkan Produk Okey Bahan Dia Seperti Box Bot Saya Rasa Keguh Salah Kebalik Ini Box Bot Ini Boleh Digunakan Untuk Kotak Pembungkusan Tapi Mesti Juga Mencatatkan Fungsi Dia Okey Apa Fungsi Box Bot Iaitu Untuk Menghasilkan Kotak Pembungkusan Makanan Tradisional Selain Itu Kita Juga Perlukan Ini Banco Punya Water Color Poster Color Okey Kita Perlukan Air Kita Perlukan Cat Pelakang Cat Pelakang Ini Ialah Untuk Sapu Bahagian Inilah Kita Sapu Ini Okey Sapu Box Supaya Warna Itu Dia Lancar Nantilah Melancarkan Warna Semasa Menyapu Warna Jadi Maksudnya Setiap Alat Yang Kita Buat Itu Kita Lukis Itu Kita Perlukan Sengaraikan Kita Kena Mengerak Perlu Ada Fungsi Dia Perlu Menyatakan Apa Fungsi Dia Contohnya Alat Melukis Yaitu Untuk Melaka Kemudian Pelik Untuk Mencu Warna Okey Dan Yang Ini Adalah Untuk Mewarna Elemen Grafik Kotak Pembukusan Okey Setakat Ini Ada Masalah Ataupun Nak Tanya Cikgu Liu Tadi Bahagian Ilustrasi Itu Kita Boleh Buat Dalam Warna Sebenarnya Kita Boleh Lukis Warna Tak Semestinya Pencil Kalau Dia Hebat Dia Boleh Gunakan Pen Ataupun Pencil Warna Untuk Menarik Ilustrasi Bahagian Ilustrasi Itu Terpulang Kepada Calon Nak Gunakan Color Pencil Nak Gunakan Cat Air Akari Semua Boleh Itu Teknik Teknik Okey Okey Satu Bahagian Kajian Warna Kajian Warna Ini Dia Perlu Ada Minimum Minimum Empat Olahan Okey Empat Olahan Maksudnya Ialah Lata Ini Lata Kotak Boleh Ubah Warna Dia Corak Sama Corak Dia Sama Tapi Boleh Ubah Kepada Warna Merah Kumin Biru Hijau Boleh Okey Lata Dia Lepas Itu Ini Logo Pun Boleh Ubah Warna Okey Mungkin Sini Biru Ini Putih Okey Untuk Kajian Warna Yang Kedua Nanti Ini Ialah Kajian Warna Pertama Nanti Cikgu Bagi Tengok Contoh Yang Macam Ini Kajian Warna Yang Nombor Dua Itu Dimana Calon Sudah Buat Ubah Warna Kepada Warna Biru Untuk Lata Dia Tetapi Cikgu Cadangkan Warna Untuk Kuih Itu Jangan Ubah Warna Jangan Bagi Merah Hitam Hijau Tak Ada Kan Tak Ada Kuih Warna Macam Itu Kita Ketalkan Sebab Ini Kuih Tradisional Kita Ketalkan Warna Macam Ini Tetapi Tajuk Dia Boleh Ubahlah Tadi Tajuk Dia Tadi Tajuk Ialah Warna Hitam Okey Untuk Untuk Olahan Satu Tetapi Untuk Olahan Dua Itu Anak Murid Boleh Tukar Kepada Warna Putih Mengapa Tukar Kepada Warna Putih Sebab Kena Contra Dengan Lata Kalau Warna Hitam Okey Lata Di Warna Biru Nanti Dia Penggelam Tak Nampak Ini Okey Dia Punya Logo Contra Dengan Lata Maksudnya Kena Pandai Pandai Untuk Meniri Warna Supaya Warna Pada Elemen Logo Ini Dan Juga Tajuk Irisasi Pada Elemen Kotak Pembungkusan Itu Dia Contra Contra Dengan Lata Boleh Faham Okey Anda Perlu Buat Empat Cikgu Hanya Bagi Buat Dua Sebagai Contoh Sahaja Contoh Okey Jadi Ada Seorang Cikgu Nak Tanya Cikgu Saja Yang Cakap Anak Murid Tak Tipe Tidak Cakap Sedang Buat Apa Anak Murid Sedang Buat Apa Masih Ikut Kelas Cikgu Terlalu Susah Ke Ya Memang Ada Susah Sikit Kalau Tak Faham Okey Tapi Kalau Ni Pergi Baca Kaji Dia Boleh Tak Jadi Masalah Okey Sekarang Ni Cikgu Nak Terangkan Proses Penghasilan Iaitu Bahagian Akhir Okey Iaitu Untuk Menghasilkan Kotak Pembukusan Andaikan Ada dua Cara Satu Kamu Gunakan Kotak Pembukusan Yang Sudah Sedia Ada Mungkin Kamu Dapat Dari Mana Mana Sumber Memang Sudah Sedia Kotak Itu Satu Kamu Memang Buat Kotak Sendiri Okey Buat Kotak Sendiri Kalau Kamu Buat Kotak Sendiri Kamu Kena Tenduk Langkah Langkah Ini Mula Mula Kita Melaka Reka Bentuk Kotak Ataupun Hamparan Kotak Di Box Bot Okey Kita Ikut Ukuran Yang Sudah Dijatakan Yang Disyaratkan Dalam Tugasan Yaitu 30 Dan 30 Dalam Dengan 15 Okey Ini Pertama Kamu Melaka Lepas Itu Langkah Kedua Ialah Anda Perlu Memotong Memotong Keluar Hamparan Itu Kemudian Nomor Tiga Ialah Anda Perlu Sapu Lata Ini Dengan Kat Belakang Cikgu Tadangkan Kamu Boleh Sapu Bahagian Licin Ini Ataupun Sapu Bahagian Belakang Yang Blau Kalau Itu Kalau Bahagian Putih Ini Cikgu Sudah Testing Sudah Buat Eksperimen Dia Licin Bila Licin Nanti Kamu Sapu Warna Dia Macam Hidap Berapa Serap Warna Itu Jadi Boleh Buat Di Belakang Belakang Box Ini Dia Warna Brow Color Cikgu Cikgu Boleh Ataupun Cikgu Yang Buat Tugasan Ini Anda Boleh Expo Sendirilah Tengok Mana Satu Tetapi Kalau Pakai Yang Bahagian Yang Hilat Licin Ini Boleh Siap Juga Yang Kedua Yalah Cat Warna Lata Seterusnya Yalah Kita Buat Lakaran Lakaran Elemen Grafik Logo Kita Penambah Baikan Logo Kita Penambah Baikan Tajuk Baru Buru Reseti Bondan Kemudian Kita Lukiskan Irrisasi Di Atas Kotak Pembungkusan Di Haparan Kotak Pembungkusan Oke Memang Menyiap Kerja Itulah Cikgu Risau Sangat Ini Kalau Anak Muli Ini Tak Masuk Kelas Bagaimana Anak Siap Kerja Khusus Ini Cikgu Sangat Risau Jadi Saya Harap Saya Ambil Peruang Ini Untuk Meminta Kalian Kalian SPM Jangan Memandang Rendah Oke Jadi Ini Ialah Tugas Anda Kalau Sudah Ambil Subjek Pendidikan Sini Dijual Tolonglah Tanggungjawab Untuk Jadi Sendiri Siapkan Kerja Khusus Oke Saya Rasa Boleh Itu Kalau Kita Ikut Prosedur Dia Oke Ini Ialah Peringkat Mengwarna Elemen Grafik Oke Boleh Gunakan Postal Color Boleh Gunakan Akredit Kepulang Kepada Anda Tapi Jangan Gunakan Karat Pencil Oke Jangan Gunakan Karat Pencil Kalau Untuk Polio Boleh Tapi Untuk Kotak Pembukusan Yang Sebenar Gunakan Cat Ataupun Postal Color Dan Juga Warna Warna Lain Yang Sesuai Oke Lima Manya Kerja Oke Ini Adalah Karya Yang Sebenar Sudah Siap Dia Ada Empat Lakaran Kan Empat Lakaran Empat Olahan Kajian Warna Itu Pilih Satu Sahaja Cikgu Suka Ini Cikgu Pilih Ini Ini Ialah Karya Yang Sebenar Anda Perlu Lukis Balik Kalau Kamu Tidak Mau Lukis Kalau Lukis Perlu Ada Tangan Ada Bruce Ada Pencil Kalau Kamu Rakam Saja Gunakan Camera Perlu Tengok Muka Anda Buktikan Anda Yang Buat Bukan Orang Lain Yang Buat Oke Jadi Persembahan Karya Sebenar Sebenarnya Kamu Perlu Buat Kajian Dulu Kamu Pergi Ke Google Kemudian Sebenarnya Macam Mana Orang Jual Makanan Tradisional Gunakan Yang Dibalut Dengan Kotak Pembungkusan Oke Kalau Anda Sangat Pandai Melukis Figura Jadi Kamu Boleh Lukiskan Figura Manusia Dia Lampak Lebih Real Lagi Lebih Menarik Lagi Dengan Kotak Pembungkusan Makan Ini Tukarlah Ini Kempur Sahaja Atas Itu Boleh Di atas Meja Pembungkusan Di atas Meja Untuk Jualan Ataupun Di atas Rock Oke Ada Bungi Yang Ada Bungi Langguan Tak Tahu Dari Mana Oke Seterusnya Ialah Persembahan Karya Sebenar Itu Juga Pergi Tengok Kajian Di mana Makanan Tradisional Itu Dia Pembungkusan Di atas Meja Oke Dengan Bahan-Bahan Lain Boleh Kita Buat Kotak Pembungkusan Makanan Kemudian Boleh Dengan Produk Lain Oke Untuk Menarik Perhatian Peranggan Oke Dia Susun Susun Dengan Cantik Cantik Kemudian Dia Nak Jual Oke Jadi Ini Adalah Cadangan Yang Kita Buat Di mana Untuk Membariahkan Jualan Biasanya Adalah Mereka Letakkan Bendera Supaya Mereka Orang Datang Kemudian Dia Ada Nyatakan Syarikat Dia Dia Pakai Orang Lain Lupa Nama Syarikat Dia Lepas Beli Lupa Ada Lekat Nama Mereka Beli Makan Sedap Akan Balik Cari Syarikat Sebenarnya di area cikgu itu memang ada sebuah syarikat, nama dia syarikat Dia memang ada jual kuih bulan Kuih bulan yang sangat sedap iaitu kuih bulan warisan Turun-temurun Tinggal berparis kalau aku nak beli Ini adalah produk yang sebenar yang anda hasilkan Boleh juga letakkan discount 10% supaya perangkat datang tengok itu Dia kata wow ada discount jadi dia mau beli Kalau hanya letakkan produk saja orang ingat mahal ke apakah Bila berniaga, mesti perlu fikirkan dia punya keistimewaan Ataupun perkara-perkara yang boleh menarik perhatian Peranggan Ok Pertama ini ada seorang? Tak ada Tak ada, ya saya faham sebab kerja ini ialah untuk kerja khusus Memang hanya kawal SPM itu yang akan faham dan juga belajar Tetapi tidak apalah adik-adik boleh kurs Bersama dengan tiga di kelas ini Anda akan untung kalau kamu belajar, kamu akan tahu Ok Boleh dapat gambaran Apa tu? Gambaran awal lah Seterusnya ialah kita pergi kuis Ok, boleh? Lagi kuis Nak kuis ke? Tak di rancat sana Kuis Tak di rancat sana Kuis Ok, tu kan nak Siapa yang nak kuis Tak di rancat sana Saya dah termasuk dah Saya dah termasuk dah slido.com Minta maaf Tak apa Ok, siapa yang mau Tak dulu kalau tidak Cikgu tak mau Tak Disini tengok anak murid Tu ada respon Siapa nak Siapa nak kuis Saya nak Siapa yang ada Alfa Mana mereka ini? Angelica Tan Angelica Form 5 Saya rasa Minggu lepas dia masuk Bagus Yang Yang Kemudian Ang Chiaing Alfa pun boleh masuk Mai Zatul Deniz Eh Deniz lah Eh bukan Oke Oke Tak apa Cikgu mulai Oke Apakah Code KRSB Kertas 3 Cikgu ada Sarangkan tadi Apa Code KRSB Kertas 3 Senang Senang dia tu Sekolah rendah pun boleh jawab Jawab Dekat kuis tu Angelica Bukan dekat ruangan Check Masuk slido Masuk slido Masuk slido dulu Masuk slido tu Scan dia dekat Screen tu Nanti boleh masuk Kuis tu Ataupun type Slido.com Masukkan Code Nanti boleh join Secara live Anda dapat lihat Jawapan betul Salah Dan siapa yang Paling pantas Jawab Setiap soalan Ada tak Tiga orang tu Mana jawapannya Angelica Jawab Di Kuis Slido tu Ya jawab Ya jawab di Kuis Slido Masuk Slido Lepas itu ada Code dia Code sudah Code sudah bagi Sudah kan Sudah Sudah Ya Sudah 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 Ada pelajar jawab Hmm Ada tiga orang Dalam tu tu Okey tak apa Saya Tengok Ada tiga Jawab Okey Sudah Jawab Betul Oh 50% Okey Soalan dua Antara bahan berikut Dia sesuai untuk Menghasilkan kotak Pembungkusan Makanan Kecuali Yang lain tak sesuai Kecuali satu saja Betul Ada tak Senang saja Ada tujuh Ada tujuh Ada tujuh Tujuh ke lapan Masih bagi Teruang Masih ada masa Okey tak apalah Saya klik Okey Yalah Box Ya Pandai Mengapa Gila 100% Okey Nombor tiga Pilih bahan yang sesuai Untuk menghasilkan kotak Pembungkusan Makanan Bahan yang sesuai Okey Pilih bahan yang sesuai Untuk menghasilkan kotak Bayangkan Aruminium sesuai tak Kalau kita kirim Kayu sesuai tak Dugam sesuai tak Paper box Sesuai tak Kalau kita kirim Export ke luar negara Kalau sebut kotak Boleh agak lah kan Jawapan dia Kotak Kenapa kalau kotak Sebenarnya Pernah kayu Sangat jelas Dilihat kan Okey Seterusnya Sebab masa ini Tinggal 10 minit Jawapan Ini Saya suka Di 73 Orang boleh Jawab Okey Bagus Yang ini Mencoba sikit Media Popular Yang digunakan Untuk kerja-kerja Rekaan Grafik Perdagangan Adalah Media 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 popular Digunakan Untuk kerja Bukan Media itu Maksudnya Bahan Alat Medium Medium Bukan Media kan Dia Medium Jangan salah Medium Media Memang Media M-E-U-I-A Bukan Medium Media Memang Media Okey Alat Apa Bahan Apa Bahan Bahan itu Ialah macam Warna Dan sebagainya Kalau itu Alat Ialah macam Computer Okey Jadi Apakah media Popular Digunakan Kerja Bila kita Buat kerja Grafik Itu Buat logo Semua itu Kita perlukan Apa Kita lukis Ke Ataupun Kita gunakan Computer Lebih laju Kita Photoshop Gunakan Irrespect Ke Untuk Buat logo Itu Kita perlukan Apa Apa Alat Yang Dijunakan Kalau Sebut Grafik Perdagangan Dah boleh Agak Dah Ya Mesti Lebih Advanced Daripada Yang kita Belajar Hari-hari Kan Okey Ada Ada Jawab Sudah Saya Bukalah Ada Okey Betul Boleh Boleh 55 Peratus Kemudian Nombor 5 Antara Antara Berikut Kebayoran Manakah Dia Sendikinya Dimiliki Oleh Seorang Seorang Pereka Bentuk Grafik Membuat N E N B U A T Kebolehan Mencipta Kebolehan Berancang Kebolehan Mengembang Idea Kebolehan Membuat Hasil Yang Sebenar Okey Hingga 5 Minit Cikgu Buka Okey Iaitu Kebolehan Merancang Dia Suruh Kamu Buat Ketas Kerja Kalau Buat Ketas Kerja Ialah Merancang Tapi Ini Dia Kata Grafik Okey Tereka Bentuk Grafik Dia Perlukan Kenapa Dia Ada Okey Tak Apa Okey Jadi Sebenarnya Seorang Tereka Grafik Itu Yang Perlu Ialah Dia Perlu Mencipta Kebolehan Mencipta Mengebang Idea Dan Juga Membuat Hasil Kodak Yang Sebenar Okey Nomor 6 Berikut Adalah Perkara Berhubung Kait Dengan Sendih Grafik Kecuali Berikut Sudah Ya Ya Penulisan Buku Penulisan Buku Tidak Berhubung Kaya Dengan Sendih Grafik Kecuali Kau Ini Adalah Genelis Okey Itu Penulis Buku Oke Sesuas Inilah Yang Dapat Ya Dapat Dapat Oke Ejelis Kapan Dbilan AIN Encaing Ya Encaing Pandai Jadi Pandai Kepada Semua Oke Masih Ada Lagi Nomor 7 Selain Kemahiran Berukisan Menggunakan Alatan Dan Nidik Grafik Mereka Grafik Juga Perlu Mempunyai Nilai Apa Nipunin Nilai Apa Oke Ya Jawabannya Ialah A1 2 Dan 3 Oke Seterusnya Nomor 8 Apa Maksud Ilistrasi Jadi Kita Tidak Adakan Buat Ilistrasi Kuih Bahuru Di Atas Kotak Pembukusan Jadi Apa Yang Kamu Faham Tentang Ilistrasi Oke Apa Jawapan Dia Terus Adang Jawab Oke 38 Masih lagi Tak faham Iristrasi Adalah Satu Bentuk Lukisan Atau Catan Yang Jelas Dan Sempurna Bertujuan Menyampaikan Mesej Atau Idea Yang Tertentu Kalau Kamu Tengok Buku Buku Rujukan Ataupun Buku Teks Kan Ada Gambar Gambar Tertentu Itu Kalau Matematik Dilukiskan Jangka-jangka Lukis Dan sebagainya Yang Itu adalah Ilistrasi Oke Nomor 9 Antara Berikut Merupakan Ciri-ciri Logo Kecuali Apa Oke Baca Betul-betul Jawapan Bentuk Logo Asset Dan Banyak Warna Antara Berikut Merupakan Ciri-ciri Baik Ayah Betul Kecuali Kecuali Apa Bentuk Logo Asset Damanya Warna Bentuk Logo Asset Damanya Warna Itu Tidak Sesuai Kita Perlukan Logo Yang Muda Dan Juga Senang Difahami Menyampaikan Mesej Dengan Baik Sekali Tengok Itu Logo Sarikat Buku Logo Sarikat Kasut Dan Sebagainya Kalau Logo Asset Orang Tak Faham Tak Tahu Sarikat Apa Itu Oke Nombor Akhir Sekali Antara berikut Merupakan Perkara penting Dalam Ciptaan Pembungkusan Kecuali Apa Ini Senang Tadi kan Cikgu ada Ajarkan Membuat Pembungkusan Perlukan Apa Elemen Elemen Grafik Pada kotak Pembungkusan Kita Ada Perlukan Aplikasikan Unsur Seni Seperti Kita Perlukan Tajuk Apa Kita Perlukan Elisasi Apakah Jawapan Dia Jenama Betul Jenama Itu Dia Penting Okay Okay Thank you Bawa Like Share Dan Subscribe Channel Cikgu Lidu Cikgu Seronok Ya Okay Jadi Saya Serahkan Masa Ini Kepada Moderator Cikgu Aziza Okay Terima Kasih Di atas Perkongsian Daripada Cikgu Liu Khususnya Untuk Anak-anak Tegata 5 Yang Sedang Dalam Proses Menyiapkan Kerja Khusus Yang Berbentuk Folio Dan Berdasarkan Tajuk 2 Iaitu Pembukusan Diharapkan Satu Perkongsian Ini Dapat Memberikan Manfaat Kepada Anda Dan Tahniah Diucapkan Kepada Semua Yang Masih Setia Bersama Kelas Cikgu Liu Pada Petang Ini Dari Awal Hingga Saat Akhir Sebelum Saya Terlupa Saya Bacakan Tiga Kod Akhir Iaitu 800 Tiga Kod Akhir 800 8 8 8 8 8 800 Oke Seperti biasa Link sijil Boleh didapati Di bahagian chat YouTube Silah ambil perhatian Link tersebut Akan tamat Setengah jam Setelah Kami live Dan pastikan Anda menggunakan Email yang betul Ada Cenderhati ke Cikgu Liu Sudah tamat Sudah tamat Sudah tamat Kita buat Quiz tadi Untuk suka-suka Kalau anda kata Ada cenderhati Daripada Cikgu Liu Dia akan umumkan nanti Okey Sebagai tanda Penghargaan Kepada anak-anak Yang masih belum Memberi Penghargaan Kepada Cikgu Liu Sila tekan Butang like Subscribe dan share Channel Cikgu Liu Dan Teruskan Bersama kami Kelas online Pendidikan seni visual Pada hari dan Waktu yang sama Iaitu Hari Sabtu Jam 2 petang Sila layari www.academyoutuber.com Untuk dapatkan Info terkini Dan jadual Kelas tuisyen Percuma ini Bukan sahaja Kelas PSB Malahan Semua Subjek Yang anda pelajari Meliputi Daripada Praskolah Sehinggalah Kepada Peringkat Tikatan 6 Dan juga Matrikulasi Jadi Hanya tekan Hanya Ujung jari Sahaja Maklumat Anda akan Perolehi Dan Sebarkan Kelebihan Perkongsian Portal IU ini Kepada Rakan-rakan anda Yang lain Yang masih belum Mengetahui Mengenainya Teruskan Beri sokongan Anda Kepada Kelas online Percuma ini Dan Untuk Pengetahuan Anak-anak Sekalian Video ini Boleh ditonton Semula Melalui Link yang Disediakan Di portal IU Semoga Ianya Memberi Manfaat Kepada Anda Daripada Kelas-kelas Yang Dijalankan Ingat Hashtag Bermula Percuma Selamanya Percuma InsyaAllah Sebelum Saya mengakhiri Kelas Cikgu Liu Ada tak Pesanan Daripada Rakan-rakan Yang lain Ada Tak ada Tak ada Okey Terapa Okey Nantikan Kelas kami Seterus Seterusnya Tengok Tersasul-sasul Nantikan Kelas kami Seterusnya Pada Minggu Hadapan Bersama Dengan Tak tahu Lagi Sama ada Saya Cikgu MJ Cikgu Zuraida Ataupun Cikgu Lin Begitulah kami Akan bergilir-gilir Mengikut Kelapangan Waktu Cikgu-cikgu Yang ada Di sini Akhir kata Sebagai Penutup Bicara Saya berikan Serangkap Pantun Merdu Bertingkah Alunan Suara Kadang Tak sedar Tersilap Kata Andai Terlanjur Patah Bicara Serendah Hati Kemaafan Dipinta Yang baik Yang baik Datangnya Dari Allah Dan Sebarang Kekurangan Datang Dari Kelemahan Kami Sendiri Sekian Assalamualaikum Dan Selamat Petang Bye 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 Berita baik Untuk Semua Kini Akademi YouTuber Memperkenalkan Sistem Mata Ganjaran Kredit IU Untuk Dikumpul Jom Ikuti Kelas Tuisyen Live IU Untuk Mengumpul Kredit IU Dan Berpeluang Menebus Hadiah-hadiah Yang Menarik Hadiah Bermilai Lebih RM10,000 Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa Tunggu Lagi Kebuskan Jalan Hebat Ini Sekarang Layari www.academi YouTuber .com Untuk Maklumat Lanjut Dibawakan Dibawakan Kepada Anda Boleh Akademi YouTube